Kita ke informasi yang pertama, pemirsa seorang pelajar SMA di Labuan Batu Selatan ditemukan tewas tenggelam, usai melompat dari air terjun setinggi 6 meter. Penemuan jasad korban berlangsung dramatis. Evakuasi seorang pelajar SMA Negeri 1, Kota Pinang yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di lokasi pemandian air terjun Silalahi di Desa Mandala Sena, Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sabtu sore terekam video amatir warga. Peristiwa ini sontak membuat keker warga sekitar maupun teman-teman korban yang bersamanya di lokasi pemandian. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas tempat. Petugas medis puskesmas Aik Goti Kecamatan Silang Kitang Aisyah Siregar mengatakan, saat dilakukan pemeriksaan pada tubuh korban tidak ada mengalami luka robek maupun luka lainnya dan hanya mengeluarkan cairan serta darah melalui hidung. Pemeriksa korban tidak ada mengalami luka apapun, baik luka robek maupun luka yang lain di seluruh tubuh tidak ada. Hanya mengeluarkan cairan dari hidung, berbuih gitu dan bercampur darah, itu saja. Ini dugaan sudah berapa lama? Sudah lama kurang lebih 3 jam. Menurut PLT Kaposek Silang Kitang, Ibtu Nisgon Simbolon. Peristiwa ini berawal saat korban Enri Julianto, 16 tahun, pelajar SMA Negeri 1 Kota Pinang bersama 10 orang temannya pergi ke lokasi pemandian air terjun sepulangnya dari sekolah. Setibanya di lokasi, korban melompat dari air terjun setinggi 6 meter. Namun setelah tercebur ke dalam air, dengan kedalaman 7 meter, korban tak kunjung muncul. Kemudian warga melakukan pencarian hingga 1 jam kemudian, dan akhirnya korban berhasil ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Eris Julianto naik ke atas air terjun. Dan selanjutnya, Eris Julianto melompat dari air terjun sebut ke bawah. Lumpanya, menurut keterangan daripada rekan-rekan dari Pak Enri Julianto korban, dia tidak pandai berenang. Setelah dia melompat ke bawah, dia dengan kedalaman yang dilompatnya ini sekitar hampir 7 meteran dengan kedalaman. Jadi dia melompat ke dalam, setelah dia melompat, dia tidak muncul. Dia tidak muncul, dan rekan-rekannya ini panik. Dan rekan-rekannya yang dari satu sekolah yang sama dari SMA Negeri 1 Kota Pinang, mereka berteriak untuk membantu pertolongan, untuk meminta bantuan. Peristiwa ini masih dalam penanganan pihak Polsek Silangkitang. Dari Labuan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews, melaporkan. Terima kasih.